Aduh, hampir Siapa yang pukul tadi? Halo, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Jadi ini sore guys, kita mau jalan-jalan sore dulu guys Untuk menghilangkan kepenatan, karena disini kerjaan kita itu hanya makan, tidur Jadi kepala sudah sampai sakit Oh iya, bukan hanya itu ding Karena kita juga mengurus berkas-berkas gitu ya Berkas-berkas almarhum Bapak dan juga kita habis bersihkan rumah Supaya bisa nanti ditempati gitu Jadi sore ini kita mau ya healing-healing dulu sejenak ya Dan guys, saya satu pekan di bau-bau itu mukaku itu langsung berubah gosong Dan disini lihat, ini terang-terang Ini dikendari baru berapa hari ini? Empat ya? Dari gosong, mukaku yang memerah dan beruntus Lihat, kalian bisa lihat beruntus di kening Dan terkelupas Ini auraku jadi auramak Ini kamera gak terlihat memerah, tapi aslinya ini mukaku memerah Merah parah, gosong Karena? Karena gak cocok dengan air disini Aku tuh kayak gitu, setiap aku mudik ke bau-bau atau ke kendari itu Pasti mukaku selalu langsung bermasalah Muka-muka bukan hanya muka, tapi seluruh kulitku Karena air disini Kapurnya Parah 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 banget Ya oke, kita sudah di jalan dan kita masih ngomongin tentang air Oke guys, kita pokoknya permasalahan hari ini ada topik utama kita Karena ini air betul-betul merubah kita menjadi Lihat, kegosongan yang terhakik Muka aku dan suamiku gosong Lihat mukaku sudah seperti mayat ini Ini betul-betul langsung tono aja itu berubah Hanya dalam tempo dua minggu Itu pun dua minggu belum Kulit langsung berubah Dalam sepuluh hari lah Langsung berubah Dan gini ya Pas pulang dari bau-bau itu Leherku itu langsung terkelupas Terkelupas parah Ini mukaku juga Kalau dilihat dari dekat ini terkelupas parah Ini mau merah Pas di bau-bau itu lebih parah Karena apa? Gatal semua kulit wajah Lihat ini beruntusnya ini masih begini guys Air di bau-bau dengan di kendari itu Dua-duanya berkapur Gitu tapi gak tau Mana yang lebih parah? Bau-bau itu lebih parah Cuman dibanding lagi dengan di rumah opa Itu di rumah opa itu lebih parah Karena pas air turun dari sumur itu Pas keluar dari sumur itu Akhirnya kayak air tepung Air sumur lagi putih Air sumur di bau-bau dan kendari itu yang kita punya itu berkapur Jadi ya kalau bukan air pump Ya beginilah hasilnya Kita terima Terima nasib Dan skincare itu gak mempan Nah mempan skincare Kalau airnya juga seperti itu Keras sekali gitu kapurnya Sayangnya memang kita harus pakai air mineral Cuci mukanya itu Jadi setiap habis mandi atau berudu Harus dibilas pakai air mineral Cuman ya kembali lagi sayang Uangnya gitu Tapi ya Butuh pengorbanan tapi ya Tapi ya disini kita juga cuma sementara aja Cuma Sebentar nanti kita pulang lagi Kita bisa perawatan lagi begitu Jadi memang itu kalau disini Tempat tinggal kita itu dikendar di bau-bau Kalau selama masih pakai air sumur Berkapur itu Pasti akan rusak Sia-sia perawatan begitu Sebenarnya di Merauke juga Airnya itu berkapur Cuman tidak separah disini Ya tidak separah Tidak separah Dan entah kenapa ya Pokoknya di Merauke kayaknya lebih cocok airnya di getuk kita gitu Pokoknya nanti kalau balik ke Makassar nih Rencanakan aku ke Makassar dulu Mungkin akan berubah lagi Kita lihat lagi nanti ya Proses Proses Pengembalian kulitnya itu Berapa lama gitu guys Yuk Kita ada di The Park Karena Lilo tadi minta Mau main di mall yang baru katanya Tidak mau lipo Jadi maunya dia mau Main di mall yang baru Berarti mall yang baru itu The Park Kita juga kasih pilihan Atau mau main di KB gitu Kendari beach Naik diang lala Tapi dia maunya main di Mall yang baru Jadi ya Sudahlah kita bawa dia kesini Yang penting Anak-anak kesenang guys Itu aja Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nostalgia Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton